Intro Checkpoint dari video kita sebelumnya adalah di stasiun Bijelmer Arena Lokasinya yang dekat sekali dengan stadion bisa dibayangkan bagaimana ramainya pada saat sebelum dan sesudah pertandingan Jadi sebaiknya hindari untuk melewati stasiun ini pada saat jadwal kandang pertandingan ayat Amsterdam Jika tidak mau berdesak-desakan dengan supporter teman rumah ataupun supporter dari tim tamu yang datang dari luar kota Dari Bijelmer Arena kita naik metro dengan rute yang sama pada saat tadi kita berangkat Kali ini menuju ke arah sebaliknya yaitu ke Central Station Amsterdam Di pemberhentian ke-8 kita turun di stasiun Waterloo Plain atau 2 pemberhentian sebelum Central Station Terima kasih telah menonton! Keluar dari Waterloo Plain Station Kita langsung berdampingan dengan teater nasional khusus untuk opera dan ballet di sebelah kanan kita Lanjut jalan ke arah kiri menuju ke arah belakang dari teater tadi Kita akan bertemu dengan flea market terbesar di Amsterdam Yaitu Waterloo Plain, flea market Selamat menuju ke arah belakang dari teater Kemudian, flea marketer dan teater Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati kita lanjut perjalanan kita tapi kali ini gak jalan ya kita naik tram karena jaraknya lumayan kalau jalan kaki untuk naik tram kita bisa pakai OV chip card atau bisa juga pakai 24 jam tiket pas atau kalau mau beli single trip tiket bisa langsung dibeli sama drivernya single trip ini berlaku 1 jam harganya sekitar 2 euroan lebih untuk pembayaran langsung drivernya ini gak terima cash ya jadi harus pakai debit card atau kartu kredit tram pun bergerak dari Waterloo Plain sedikit menuju arah barat daya berhenti di Rembrandt Plain pemakan waktu gak lebih dari 3 menit karena cuma 1 kali pemberhentian saja kita tiba di square atau alun-alun yang dipenuhi dengan papresto dan cafe disini juga terdapat museum serta teater hujan gerimis pelan-pelan mulai turun lagi dari sini kita menyelusuri regular strat 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 itu artinya street ya jalan menuju ke arah brook 30 nah kalau brook itu artinya jembatan terima kasih sudah menonton tempat kosong sampai jumpa tingkat kosong saya jangan lupa kembali sampai jumpa awas ba Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Berbelok ke arah kanan dari rig museum Kita akan bertemu museum quarter Atau Peter Cornelis Hofstraat Nah kalau di sepanjang jalan ini Adalah tempatnya Butik-butik mahal dari merek-merek Kelas atas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Setelah sejenak tadi berhayal Seolah-olah jadi sultan Kita lanjutkan perjalanan Kali ini Naik krem lagi Mendekat ke arah Central Station Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Kita sampai di tujuan kita selanjutnya Yaitu dump square Selamat menikmati Terima kasih Area belanja di sekitar dump square Disebut dump rack Nah butik-butik disini Harganya lebih merakyat Daripada Butik-butik yang tadi Ada di museum square Disini kita bisa ketemu Primark Zara TK Max Ada juga H&M Dan lain-lain Dam square ini adalah alun-alun utama Istana di kota Amsterdam Lokasinya ada di pelataran Royal Palace Yaitu Istana Kerajaan Negara Belanda Meskipun saat ini Keluarga Kerajaan Sudah tidak lagi Menempati istana ini Selamat menikmati Terima kasih Real Tampak Terima kasih telah menikmati Senara 좌uk Mikron Dibutan Sibukun selamat menikmati dari sini kita berjalan kaki lagi ke arah Central Station berjalan kaki dari Dam Square menuju Central Station kita bisa melewati area lokalisasi di Belanda yang sangat terkenal yaitu Red Light District selayaknya area lokalisasi tempat ini dipenuhi oleh bar, pub, cafe, dan diskotik selain itu ada pula toko-toko yang menjual alat-alat dinamakan Red Light District karena di setiap jendela yang memajang para pekerja seks terdapat neon box berwarna merah diatasnya menyusuri jalan di area ini kita harus selalu siap dengan bau ganja yang sangat menjengat sampai di ujung jalan ini kita akan bertemu langsung dengan bangunan Central Station yang sangat megah dan sepertinya ini adalah akhir dari seharian kita berjalan-jalan di Amsterdam video selanjutnya adalah tentang perjalanan saya kembali ke Rotterdam dari Amsterdam naik kereta lagi namun dengan jalur yang berbeda selamat menikmati selamat menikmati